Kita bergeser ke Klaten, Jawa Tengah. Ada yang unik nih di Klaten, Yuda. Ada sebuah pasar yang menjual berbagai kuliner tradisional tempo dulu yang buka setiap 35 hari sekali. Menariknya lagi pasar unik yang bernama Pasar Pinggul dari singkatan Pinggir Tanggul ini menggunakan koin dari Tanah Liat sebagai alat pembayaran. Inilah suasana Pasar Pinggir Tanggul Sungai Ujung atau Pasar Pinggul yang terletak di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pasar yang hanya dibuka setiap 35 hari sekali pada hari Minggu Legi dalam penanggalan Jawa ini merupakan pasar unik yang dinanti warga sekitar maupun wisatawan. Beragam menu makanan dan minuman tempo dulu seperti tiwul, apem, pecel, es dawat dapat pengunjung temui di Pasar Pinggul ini. Selain berwisata kuliner khas tempo dulu, pengunjung juga akan disuguhi suasana khas pedesaan. Menariknya lagi, alat pembayaran di pasar ini menggunakan koin dari Tanah Liat. Setiap koin dapat ditukar dengan uang senilai 2.000 rupiah. Pertama karena juga untuk mendukung citra dari Desa Melian sendiri sebagai desa keramik, kami menggunakannya koin grafah yang terbuat dari keramik juga. Pasar yang buka dari jam 6 pagi sampai dagangan para pedagang habis ini diwarnai dengan 40 pedagang yang berjualan mengenakan caping dan baju tradisional.